Hai assalamualaikum selamat sore guys di kesempatan sore hari ini kembali ketemu lagi di channel muda berkarya dan kreatif dengan playlist dokter printer untuk sore kali ini saya akan membuat video tutorial cara memperbaiki printer Epson seri L120 ini serinya L120 dengan keluhan error service required Oke pertama-tama kita coba nyalakan printernya dengan cara tekan tombol power klik Oke menyala itu teman-teman apa untuk led resumenya sama power berkedip bergantian Oke kemudian coba kita lihat status printer di layar monitor kita coba dulu untuk tes print klik start the face and printer kemudian kita pilih drivernya Epson L120 series kita set as the full kemudian kita coba untuk tes print ya teman-teman caranya klik kanan drivernya kemudian printer properties Oke selanjutnya kita klik tab print test bits klik Oke seperti ini ini keterangan atau status printer di layar monitor ya Epson status monitor tiga Epson L120 keterangannya service required dengan keterangan printer inkpad is at the end blablabla oke pada kesempatan sore hari ini akan kita coba untuk memperbaikinya Oke teman-teman ini kita break terlebih dahulu kita lanjut ke video tutorial berikutnya Oke teman-teman kita lanjut ya ke video berikutnya yaitu cara mengatasi Epson nl120 series mengalami error service required seperti ini keterangannya ya status monitor status printer di layar laptop atau layar monitor oke kita cancel terlebih dahulu Oke kita cancel terlebih dahulu Oke kita pegang untuk langkah-langkahnya yang pertama adalah kalian konekkan laptop ya konekkan laptop atau komputer kalian ke internet Oke setelah konek internet langkah selanjutnya adalah kalian buka browser Chrome atau bisa juga dengan menggunakan browser yang lainnya Oke untuk langkah selanjutnya di bagian set ini kita ketikkan kata kunci ya teman-teman kata kuncinya adalah avagnostic.net Oke kita ketikkan seperti ini di bagian ini ya set avagnostic.net Oke setelah terketik dengan benar seperti ini bisa kita klik tombol enter Oke secara otomatis kalian akan diarahkan ke website dokter printer yang beralama di www.avagnostic.net Oke untuk tampilan blog atau websitenya seperti ini ya ya ini kategorinya banyak sekali Rivergenon informasi kesehatan kumpulan resep ter dan sebagainya Oke kita fokus ke apa mencari software atau aplikasi resep ter untuk Epson Epson L120 caranya Epson L120 caranya kita mengarah di bagian sini cari artikel ya coba kita ketikkan kata kunci Resetter Epson 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 L120 Epson L120 seperti ini kemudian kita klik di bagian sini pencarian Oke kita klik Oke kemudian kita tunggu sampai loading ya selesai Oke maka kita akan ditampilkan postingan postingan dengan kata kunci resep ter Epson L120 Oke kita coba lihat lihat untuk postingannya Nah ini yang paling cocok adalah postingan ini cara terbaru dan terbukti berhasil Oke kita akan mencari kemudian Resetter Epson L120 Epson L120 Eset Epson L120 kita buka di bagian postingan ini kita klik Oke selanjutnya kita diarahkan ke halaman atau postingan yang berisi link download resetter Epson L120 ya kita Scroll ke bawah kita cari link downloadnya Oke kita Scroll kita cari kita Scroll ke bawah Oke sebelum kita ke link download ya perlu untuk teman-teman ketahui ya di sini ada fanpage ya halaman blog dokter printer silahkan kalian sukai halaman ini ya halaman dokter printer halaman Facebook ya dengan klik sukai apa manfaatnya manfaatnya adalah ketika blog ini mempunyai posting yang terbaru atau artikel terbaru maka kalian tidak akan ketinggalan kalian akan mendapatkan notifikasinya Oke jangan lupa ya teman-teman untuk sukai halaman ini Oke kita lanjut ke bawah kita cari link download software adjustment program untuk L120 ini ini teman-teman kita sudah dapatkan langkah selanjutnya sahabat download terlebih dahulu Epson adjustment program ya dengan cara klik di bagian sini teman-teman ini link downloadnya tulisannya disini dengan warna biru ya jangan lupa di klik di bagian ini kita klik Oke download resetternya ada di bagian dan ini pojok kiri bawah ya teman-teman ini untuk Epson L120 resetter nah kemudian cara membukanya kita klik di bagian ini ada segitiga ke atas kita klik kemudian kita klik tampilkan dalam folder ya kita klik oke setelah download berhasil tampilan filenya adalah seperti ini teman-teman cara menggunakannya ini kita klik kanan klik kanan kemudian kita extract ya klik nah disini kalian disuruh untuk memasukkan password dari file rar nya dan kebetulan untuk file resetter ini saya kasih password yaitu avagnostik.net oke untuk menampilkan passwordnya kita kasih centang di bagian so password ini oke kita cek lagi apakah password yang kita masukkan sudah benar avagnostik Oh ini kurang C ya kita tambahkan huruf C jadi avagnostik.net oke kalau sudah benar passwordnya kemudian kita klik oke oke ini setelah telah berhasil muncul folder baru kita buka foldernya kemudian kita buka lagi kemudian untuk cara menggunakan resetter Epson L120 adjustment program yaitu dengan cara kita klik di bagian L120 ini ya kita klik 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 kl apa sudah masuk l120 kemudian di bagian pot ini kita biarkan saja biar auto selection kemudian kita oke kemudian untuk langkah selanjutnya kita klik tab Particular adjustment mode ya di bagian ini kita klik temen-temen klik kemudian kita Scroll ke bawah kita fokus di bagian maintenance kita cari was the inkpad counter ya kita klik ini seperti ini kemudian kita klik Oke Oke seperti ini kemudian langkah selanjutnya untuk reset Epson L120 yaitu kita kasih centang di bagian mainpad counter ya kita kasih centang terlebih dahulu seperti ini kemudian kita klik cek Oke ini poin yang telah dilalui oleh printer dan disini sudah mencapai maksimal ya teman-teman 100% artinya printer ini telah mencapai batas maksimal cetak dan untuk bisa dipakai kembali maka printer ini butuh untuk kita setting ke settingan nol atau ke settingan baru seperti keluaran terbarunya oke untuk langkah selanjutnya kita kasih centang lagi di bagian main mainpad counter kemudian kita klik tab ini dialize di bagian sini kita klik 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 kemudian ketika keluar notifikasi seperti ini kita klik Oke nah jadi proses reset nya sedang berjalan oke kita tunggu terlebih dahulu sampai prosesnya selesai Oh ini ya ada keterangan error ya komunikasi error error kode bla 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 ini kita oke kemudian kita ulangi sekali lagi teman-teman kita klik tab ini dialize kembali kita oke nah ini prosesnya tadi cepat sekali kalau sudah keluar seperti ini berarti teman-teman telah berhasil mereset printer epson l120 keterangan disini kita disuruh untuk mematikan printernya oke ini kita oke kita oke kita oke oh berarti syaratnya printer harus dalam posisi mati terlebih dahulu oke kita matikan printernya terlebih dahulu oke kemudian kita oke oke kemudian kita finish kita close kita close kita close kita close oke itu tadi teman-teman proses reset dari printer epson l120 menggunakan menggunakan epson l120 reseter adjustment program oke kita break dulu kita lanjut ke video berikutnya oke teman-teman setelah tadi kita berhasil mereset epson l120 selanjutnya kita coba printernya selanjutnya kita coba printernya apakah reset tadi benar-benar berhasil apa belum ya kita coba nyalakan printernya dengan cara menekan tombol power seperti ini oke seperti ini oke sudah menyala biasanya printer kalau berhasil dalam reset itu untuk led resume yang tadinya berapa berkedip bergantian merah hijau dengan power itu diam berarti berhasil oke itu led sudah menyala diam berarti insyaallah untuk proses yang tadi kita lakukan itu berhasil untuk memastikan kita coba printernya ini untuk mencetak dari laptop oke kita coba untuk mencetak kita klik setar kemudian kita pilih the face and printer oke kemudian kita pilih driver epson l120 kita klik kanan kemudian kita pilih printer propertis oke kemudian kita klik print test page oke kita lihat prosesnya apakah bisa mencetak nah itu teman-teman Alhamdulillah printer sudah dapat mencetak ya walaupun ini hasil itemnya jelek ya tidak apa-apa yang penting untuk proses resetnya telah berhasil oke mungkin demikian teman-teman cara apa cara download beserta cara reset printer epson l120 dengan keterangan lampu led merah berkedip bergantian dengan power kemudian apa status printer di layar monitor menampilkan pesan error service required oke mungkin demikian ya sebelum apa video tutorial ini saya tutup ya jangan lupa ya teman-teman untuk mendukung kami dengan cara subscribe channel muda berkarya dan kreatif ya karena didalamnya banyak terdapat video-video yang bermanfaat diantaranya adalah playlist dokter printer di playlist dokter printer ini teman-teman bisa mendapatkan tips-tips atau cara-cara service printer ya secara gratis kemudian dibagikan juga link download setiap presider printer oke mungkin sampai disini dulu teman-teman ya video tutorial kali ini kita lanjut lagi di video tutorial berikutnya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax